O Baja, telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. O Baja, fasal 1 ayat 8, ayat 10-12, ayat 15-17. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau? Karena kekerasan terhadap saudaramu Yaakub, maka celah akan meliputi engkau? Dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Sebab, telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan, mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi, di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yaakub akan memiliki pula tanah miliknya. Terima kasih telah menonton!